Ya memang benar Ibu Kalina tinggal di keluruan kami ya, sebagai warga kami. Memang beliau ke keluruan kami untuk memohon untuk mengantar surat nikah dengan bawa berkas kakak dan KTP ya, dan juga bukti surat cerai dari yang sebelumnya. Untuk mengantar beliau sendiri datang ke keluruan kami. Tadi kan dia lagi bikin surat izin, Ariel, surat izin ke kelurahan hari ini, jadi seneng lah. Surat pengantar ya. Udah tadi pagi udah, di mobil kan. Ya kan kalau dari sisi administrasi dulu supaya nggak terburu-buru kan, karena kan insya Allah nanti kita laksanakannya Februari, ya kita hitung lah masih dua bulanan lebih. Tapi kalau semua segala sesuatu ya dipersiapkan pelan-pelan, tapi dari jauh-jauh hari, tapi kan lebih baik gitu. Oh iya kita mau pre-wet ya saya, tapi itu pre-wet indoor kita, tapi pre-wet outdoor kita di Bali sih, insya Allah seneng kita mau berangkat ke Kintamani ya. Jadi temanya apa mungkin, kalau ke Kintamani sempat, kalau yang outdoor punya dia. Temanya apa ya, yang kayak, kalau kita tuh kayak di pinggit pantai, kayak gitu aku pakai baju yang casual, yang sudah itu ada yang kayak apa, yang dress gitu. Terus Mas Viki juga ada yang casual juga, ada yang resmi juga. Ya Alhamdulillah sih mamaku udah restuin gitu loh, itu yang paling pertama lah gitu loh. Terus aku tinggal dalam waktu dekat ini, selatulami ke papahnya dan mamahnya Kalina juga kan. Cepat. Sambil sekarang aku minta beberapa persaratan juga kan gitu. Nah itu dia, aku belum suka ketemu sama dia. Tapi aku nggak ada masalah, tiap hari juga kita teleponan. Cuma kalau memang akunya tidak mau bicara tentang masalah aku sama Mas Viki lewat telepon. Ya pastilah, itu udah rencanain semua kok, cuma pelan-pelan aja kan segala sesuatunya biar mengalir aja ya. Tidak ada bekas anak, ada bekas suami. Dia nafas saya, intinya saya bisa masih ada di sini sampai detik ini karena dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.